Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik comal yang berada di ketinggian 11 mdpl yaitu di jalur pantura kali ini saya ingin berbagi pengetahuan saya tentang tanaman stroberi yaitu menangani tanaman stroberi yang daun mudanya selalu mengering seperti ini hangus seperti ini ini diakibatkan tanaman kurang kalsium tetapi kalau kita gunakan pupuk sudah berkala pupuk bagus tapi kok masih begini bukan yang salah pupuknya tetapi masalahnya biasanya terdapat pada pH tanah sebagus apapun pupuk yang kita gunakan tapi kalau pH tanahnya itu rendah maka penyerapan penutrisi tidak maksimal seperti ini pH tanahnya yaitu ada menunjukkan angka 5 kalau kondisi pH tanah 5 berarti pH tanah tersebut sangat asam dan sebagus apapun nutrisi yang kita gunakan maka penyerapan tidak begitu maksimal sehingga tanaman kekurangan kalsium seperti ini terlihat bagaimana cara menanganinya kalau kita ingin menangani lebih cepat kita gunakan kalsium nitrat contohnya seperti ini ini kalsium nitrat kemarin baru saya beli karena ini kemarin saya kehabisan hampir 2 minggu tanaman tidak saya siram biasanya saya seminggu sekali saya siram untuk mengantisipasi pH tanah dan yang kemarin kemarin juga pernah dan saya obati dengan menggunakan kalnit contohnya seperti ini tandanya seperti ini ya daunnya ini kemarin kena setelah saya siram menggunakan kalnit Alhamdulillah normal kembali seperti ini cara pengaplikasikannya adalah kalau sudah terjadi seperti ini ini tidak bisa seminggu sekali kalau diaplikasikan seminggu sekali saya kira juga kurang maksimal lebih baik digunakan 3 hari sekali agar supaya pH tanahnya cepat naik ini jiri-jirinya ya sudah paham ini kemarin juga sudah saya siram dengan kalnit Alhamdulillah normal ini juga pernah ini sudah normal lagi daunnya sudah bagus manfaat kalnit sebenarnya tidak hanya untuk memperbaiki pH tanah karena tanaman itu membutuhkan kalsium manfaat kalsium buat tanaman yaitu memperbaiki kualitas buah dan juga menjaga sehatnya tanaman tanaman kalau kebutuhan kalsiumnya tercukupi maka tanaman tersebut akan sehat dan tidak mudah terserang penyakit dan kekebalan batang kekebalan daun dia lebih tahan terhadap penyakit dan tidak mudah terserang penyakit ada yang menggunakan secara disemprot atau dikocor tetapi kalau kita ingin memperbaiki daun dan menjaga kualitas kita gunakan semprot juga bisa tapi karena kali ini saya ingin memperbaiki yaitu pH tanah maka kalsium nitrat saya aplikasikan untuk memperbaiki pH tanah agar supaya pH tanahnya stabil normal sehingga tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik ini dataran rendah tapi ingat ketika tanaman sudah mulai berbunga kurangi penyemprotan kalau bisa jangan ada lagi aktivitas penyemprotan karena kalau tanaman sudah berbunga kita melakukan penyemprotan itu akan mengakibatkan kegagalan pada penyerbukan dan bisa bisa menjadi kegagalan pembuahan maka dari itu untuk menanam kita perawatan maksimal yaitu di masa-masa vegetatif yaitu masa pertumbuhan usahakan masa-masa pertumbuhan tanaman itu kuat sehat maka akan menghasilkan buah yang berkualitas berikut cara meracik kalniknya berikut cara melarutkan kalnik atau kalsium nitrat pertama siapkan pimbangan biasa TDS untuk mengetahui berapa ppm yang harus kita gunakan ini air 10 liter karena tanaman tidak banyak jadi saya hanya siapkan air 10 liter apabila nanti sisa bisa kita simpan untuk tiga hari selanjutnya jernol dulu kita masukkan pakaran kita ambil 20 gram 20 gram kita larutkan pada air 10 liter karena ini mudah larut pada air kita aduk tadi lupa tidak saya kasih tahu berapa kandungan ppm pada air bakunya tapi tidak apa-apa ini air baku kurang dari 100 ppm karena saya menampung air hujan saya gunakan untuk seperti ini karena kualitas air baku rumah saya kurang bagus yaitu air bakunya sampai 700 apalagi kalau kemarau sampai 1000 ppm kita ukur kita ukur berapa ppm rupanya 500 hampir 600 ppm tapi dikurangi air baku sekitar 500 sekitar 500 ini kalau di atas 400 di atas 400 kita menyiramnya jangan sampai mengenai batang kalau bisa harus berjarak ya karena kalau mengenai batang itu bisa mengakibatkan busuk batang kita kasih jarak sekitar 3 cm atau berapa ini contohnya gunakan gelas ukur ini gelas ukur kapasitasnya yaitu 100 ml ya ini mau saya kasih 200 saja pil hati-hati pelan-pelan nah kita kasih jarak seperti ini jangan mendekati batang saya kasih 200 saya kasih 200 saja agar kebutuhan kalsiumnya tercukupi dan penyerapan nutrisi tanaman kembali pulih lagi setelah penyiraman coba kita ukur lagi bahannya ya pH-nya sudah normal seperti ini bagus kalau pH sudah normal dari 5 langsung kalau menggunakan dull meat biasanya juga lama tapi kalau menggunakan kalnit dia lebih cepat dan pH segera kembali normal supaya tanaman kembali bagus lagi dan dia bagus perkembangannya seperti ini kalau tanaman begini terus ini juga nanti berdampak lambatnya pembuahan kalau kita mau membuahkan tapi tanaman terserang seperti ini maka pembuahan selalu mundur maka dari itu terkadang kita harus memahami betul tanaman kita dan lakukan untuk tanaman-tanaman yang mengalami masalah seperti ini seperti tadi yang saya lakukan semoga berhasil dan sukses dan tanaman stroberinya pada bagus-bagus sehat-sehat dan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan dan ini saya ajak jalan-jalan sedikit nah ini saat dataran rendah makanya saya berani di atas stroberi ada tanaman anggurnya seperti ini karena dataran rendah kalau dataran tinggi mungkin tidak bagus tapi kalau dataran rendah bagus karena apa untuk mengurangi sedikit sinar matahari yang penting sinar matahari pagi itu dia dapat seperti ini dan ini kemarin baru saya buat lagi ini baru pindah tanam kemarin biasa yang saya share di Facebook hidroponik comal dan untuk cara pembuatan terkadang orang tanya kok bisa ya mas berdiri di atas pralon sebenarnya juga seperti sudah saya bahas di video-video kemarin di atas pralon saya kasih rang seperti ini jadi ya terlihat ini polybag yaitu ukuran 25 x 25 kok itu ada bayangnya itulah cara saya bagaimana mengolah tanah sebelum tanah saya gunakan untuk menanam stroberi maka tanah tersebut saya fermentasi terlebih dahulu lalu saya tanamin tanaman sayuran bayam atau apa biar diurai kegumpalan tanahnya jadi tanahnya nanti bagus bisa hancur setelah itu kita olah lagi prosesnya dan baru kita gunakan untuk menanam seperti ini nah seperti ini ya ngireng kita tempelin sesuai kita ukur kerataannya barangkali ada yang bertanya-tanya dan sekarang sudah terjawab semua ini nah ini media-media yang sengaja saya fermentasi dengan sistem seperti ini saya tanamin dulu biar medianya lebih lentur dan bagus sehingga tanaman akan subur ya kemudiannya seperti ini bagus sekali ini jadi tidak menggumpal jangan sampai walaupun sistem seperti saya jangan sampai ini banyak atau terlalu lembab karena kalau terlalu lembab itu bahaya juga buat tanaman yaitu tadi berakibat menurunnya pH seperti ini cukup sekian video dari saya semoga memberi manfaat bagi teman-teman petani ini stroberi dimanapun berada dan apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya dan apabila memang informasi ini bermanfaat di share dan dibagikan ke teman-teman lainnya agar kita mendapat sedekah jariah berupa ilmu dan apabila masih ada ketidakpahaman silahkan komen dan kita diskusi di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih